Itu kamu. Yan Mo bukanlah orang yang sederhana. Di alam asal, meskipun dia bukan yang terkuat di antara klan manusia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kurang dari. Lebih besar dari. Ini adalah Yan Mo, orang terkuat di antara generasi muda keluarga Yan. Tentu saja ini sudah jelas. Apalagi kekuatannya tidak lemah. Saat ini, dia bertarung melawan Wu Meng dan tidak dirugikan. Keduanya berimbang. Namun, karena dia terseret, ras manusia juga dikepung dengan ketat. Ini buruk. Yan Mo cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Wu Meng terlalu sulit untuk dihadapi. Kekuatan penyihir khusus Wu Meng tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Meskipun Yan Mo yakin bisa mengalahkan Wu Meng, dia tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Saya hanya bisa meninggalkan mereka. Yan Mo menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat para elit klan manusia yang terjebak dalam pertempuran sengit. Sedikit kesedihan muncul di matanya. Mau bagaimana lagi? Jika mereka terus menunda, hal itu tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Saat itu, mereka semua akan mati di sini. Oleh karena itu, mereka harus mundur. Mundur. Dia berteriak keras. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menimpa kepala para roh penyihir untuk memberi mereka waktu untuk mengatur nafas. Kemudian, dia memaksa Wu Meng kembali dengan sebuah gerakan dan terbang dengan sekuat tenaga. Hao Tian dan yang lainnya tidak terus bertarung. Mereka tidak mempedulikan hal lain dan hanya fokus untuk melarikan diri. Manusia rendahan benar-benar berani menantang kekuatan ilahi dari klan roh penyihirku. Tinggalkan kalian semua di sini. Penjara terlarang penyihir. Wu Meng sangat marah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan mantra yang tampak seperti garis-garis. Saat dia merapal, mantra di tubuhnya menyebar dengan cepat. Selain Yan Mo, yang berhasil membuat lubang dan melarikan diri, semua orang terjebak di dunia mantra. Wu Meng sangat marah. Tubuhnya ditutupi dengan mantra. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka kembali dikepung dan terjerumus ke dalam situasi putus asa. Berengsek. Dalam waktu singkat, lebih dari 10 orang tewas di tempat. Bahkan Hao Tian berjuang untuk melawan. Yan Mo mengutuk dalam hatinya dan berhenti bergerak dengan wajah pucat. Ku bilang, kalian semua harus mati. Wajah jelek Wu Meng penuh dengan senyuman sinis saat dia mendekati Yan Mo. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Huff. Yan Mo mendengus pelan. Matanya sedikit menyipit saat dia mengertakan gigi dan berkata, Klan Roh Penyihir, kamu benar-benar licik. Kamu benar-benar menggunakan Raja Binatang Sumber sebagai umpan. Umpan, memikat para elit dari empat klan untuk mengambil umpan dan melancarkan serangan. Anda menantang kesabaran empat klan. Omong kosong. Akan lebih baik jika dia tidak menyebutkannya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, Wu Meng menjadi marah. Jerawat di wajahnya bergerak-gerak. Dia juga sangat marah. Dia berteriak, karena tidak ada di antara kalian yang mau mengakuinya. Aku tidak punya pilihan selain membunuh kalian semua dan perlahan-lahan mencarinya sendiri. Meskipun rencana ini tidak salah, masalahnya adalah mereka belum mendapatkan sumber Tuhan. Menurut Urayan Wu Yi, sumber Tuhan ini pasti jatuh ke tangan salah satu dari empat ras besar. Mati. Wu Meng seperti binatang raksasa. Dia mengangkat tinju yang terkondensasi dari mantra, yang lebih tebal dari tangki air, dan menghantamkannya ke arah Yan Mo. Guntur langit di segala arah. Mata Yan Mo dipenuhi petir, dan seluruh tubuhnya ditutupi busur listrik. Dia membuat segel tangan, dan awan gelap di sekitarnya bergulung. Delapan baut Sky Thunder terkondensasi. Di bawah kendalinya, mereka membawa aura penghancur yang luar biasa dan jatuh ke arah Wu Meng satu demi satu. Wu Meng tidak punya pilihan selain berali dari menyerang ke bertahan. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Kekuatan atribut Guntur terlalu menakutkan. Efek kelumpuhannya jika terkena bisa merenggut nyawanya dalam sekejap. Guntur langit di segala arah adalah salah satu keterampilan unik yang diciptakan oleh Nenek Mo yang keluarga Yan. Itu adalah keterampilan bela diri tingkat puncak surga. Delapan baut Sky Thunder berada pada waktu yang berbeda, sehingga mustahil untuk bertahan melawannya. Pada saat ini, bahkan wajah Wu Meng menjadi pucat. Kekuatan Yan Mo tidak kalah dengan miliknya. Jika bukan karena roh penyihir lain yang mengganggu Yan Mo, dia tidak akan mampu bersaing dengan Yan Mo sama sekali. Jaring yang tak terhindarkan. Yan Mo menahan serangan lebih dari 20 roh penyihir di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia memadatkan jaring besar dan menutupi roh penyihir yang mengelilingi klan manusia di kejauhan. Dia ingin membuka jalan bagi mereka untuk bertahan hidup. Ah! Beberapa teriakan terdengar. Empat roh penyihir langsung dibunuh oleh jaring tak terhindarkan di tempat. Petir yang penuh aura destruktif menghantam mereka di tempat. Darah menghujani. Tiba-tiba, sebuah jalan keluar terungkap. Mengenakan biaya. Begitu Hao Tian dan yang lainnya melihat pintu keluar, mereka semua bergegas dengan seluruh kekuatan mereka. Meski kedua belah pihak menderita kerugian, lebih dari selusin orang masih berhasil keluar. Namun, puluhan orang dari klan itu telah melarikan diri, dan sisanya terbunuh. Ketika mereka melihat situasi di sini, mereka semua bergegas dengan kecepatan tinggi. Mundur cepat. Yan Mo tidak peduli. Dia memaksa Wu Meng mundur lagi dan terbang ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang. Dia tahu betul bahwa jika dia menunggu orang-orang dari sisi itu bergegas, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Suara seram terdengar. Sosok hitam legam melintas dari jauh seperti sambaran petir hitam. Dalam sekejap, itu memblokir Hao Tian dan yang lainnya. Mantra memenuhi langit dan membentuk penjara, menjebak mereka di dalamnya. Orang ini adalah ahli kedua dari klan roh penyihir, Wuli. Sepertinya kita masih tidak bisa lepas dari kematian. Setelah terjebak, Hao Tian dan yang lainnya tersenyum pahit. Wajah mereka pucat. Ini benar-benar situasi yang tidak ada harapan. Dengan Wumeng dan Wuli di sini, mereka tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ayo kita bertarung habis-habisan dengan mereka. Biarpun kita mati, kita harus menyeret salah satu dari mereka bersama kita. Mereka saling memandang dan melihat tekat di mata masing-masing. Target mereka adalah Wumeng. Seketika, mereka semua dengan gila-gilaan meningkatkan energinya dan menyerang Wumeng. Bajingan, beraninya kamu menolak. Kalian semua, mati. Wuli dan Wumeng menyerang pada saat bersamaan. Kutukan yang menutupi langit menekan seperti kubah surga. Aura yang menindas menyebar, membuat orang sulit bernapas. Bang, bang. Serangkaian suara teredam bergemas saat darah segar muncrat. Hao Tian dan ahli ras manusia lainnya ditekan dan dijatuhkan ke tanah. Semuanya muntah darah, dan dua diantaranya tewas di tempat. Semut pengecut, beraninya kamu bersaing dengan klan roh penyihir. Wajah jelek Wuli penuh arogansi dan nadanya penuh penghinaan. Hal ini membuat wajah Hao Tian dan yang lainnya semakin jelek. Dalam perjalanan ini, hanya Yan Mo yang berhasil melarikan diri. Hampir semua elit terbunuh. Ada lebih dari 200 orang. Termasuk Hao Tian dan yang lainnya, hanya tersisa sekitar 30. Pada saat ini, orang-orang yang impulsif merasakan penyesalan yang mendalam. Jika mereka bertindak sesuai rencana, mereka akan menjadi oriole. Bagaimana mereka bisa terjerumus ke dalam situasi seperti itu? Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang sangat aneh terdengar dari jauh. Ia melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dengan sangat cepat, semua orang dapat melihat rawa yang mengalir ke arah mereka. 982. Rawa hitam pekat itu membentang ribuan meter persegi. Itu tidak memiliki kilau cerah dan sangat redup. Adegan bergulir itu memuatkan. Kurang dari. Lebih besar dari. Apa itu? Semua orang terkejut, mata mereka dipenuhi kebingungan. Rawa yang bisa bergerak. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang mengerti bagaimana rawa itu bisa bergerak. Mungkinkah itu sejenis makhluk hidup? Lagipula, tidak ada yang bisa keluar dari genesis bis suam setelah memasukinya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun, firasat buruk muncul di hati setiap orang. Rawa aneh yang bisa dipindahkan ini memberi mereka rasa bahaya. Ini adalah intuisi setiap ahli. Bisa dibilang orang-orang yang berdiri di sana semuanya adalah elit dari berbagai klan. Mereka semua memiliki pengalaman yang kaya dalam bertarung, sehingga mereka bisa merasakan bahaya pada saat pertama. Hal ini mengejutkan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa rawa sederhana ini membuat mereka merasa terancam. Mereka tidak tahu kekuatan serangan seperti apa yang dimiliki rawa tersebut. Itu, manusia. Dengan sangat cepat, Wuli dan klan roh dukun lainnya menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di rawa. Dia mengenakan pakaian biru, dengan wajah halus dan rambut panjang yang berkibar tertiup angin. Postur tubuhnya tegak lurus, seolah-olah dia adalah pohon pinus yang mengjulang tinggi. Sial, kenapa dia masih mendekat? Yan Mo mengikuti dari jauh, matanya dipenuhi kecemasan. Dia bertemu Feng Hao di jalan. Hanya dengan pandangan sekilas, dia telah melihat ke dalam dirinya. Feng Hao adalah orang yang memiliki kekuatan petir ekstrim. Meskipun dia merasa orang itu sangat asing dan dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia memperlakukannya sebagai anggota keluarga Yan. Jika tubuh petir ekstrim adalah bawaan, itu akan menjadi fondasi sebenarnya dari keluarga Yan. Tidak mungkin hilang begitu saja. Oleh karena itu, dia ingin menghentikan Feng Hao dan memberitahunya untuk tidak membuang nyawanya. Namun, Feng Hao hanya tersenyum padanya dan tidak menghentikan langkahnya. Hal ini menyebabkan dia tercengang. Bahkan sekarang pun, dia tidak berani terlalu dekat. Dia hanya bisa menonton dengan cemas dari jauh. Menurutnya, ini berarti mencari kematian. Feng Hao. Sekilas Hao Tian mengenali Feng Hao. Kejutan melintas di matanya, tapi segera mereduk. Kekuatan Feng Hao tidak buruk, dan dia memiliki bakat spasial bawaan. Dapat dikatakan bahwa dia bisa pergi kemana saja di dunia asal. Namun, mustahil baginya untuk menyelamatkan mereka hanya dengan kekuatannya. Jangan datang, cepat pergi. Teriak Hao Tian, berharap Feng Hao akan melarikan diri secepat mungkin. Karena dikepung, dia tidak berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Feng Hao bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun dan dengan cepat mendekati rawa dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Oh, jadi itu bala bantuan dari klan manusia. Setelah mendengar suaranya, Wu Li langsung santai. Sudut mulutnya melengkung mengejek saat dia berkata dengan suara yang padat. Sejak kamu datang, maka tetaplah di belakang. Chi, chi. Saat dia berbicara, dia mengayunkan tangannya, dan seekor ular besar yang terkondensasi dari mantra melingkari dan langsung bertabrakan dengan Feng Hao. Kemana pun ular besar itu pergi, suara angin dan guntur bergema di ruang sekitarnya. Jelas dia ingin membunuh Feng Hao secara langsung. Dia tidak menahan diri hanya karena budidaya Feng Hao hanya pada tingkat empat lubang. Dia masih berusaha sekuat tenaga. Ini berarti dia ingin menghancurkan rawa itu juga. Karena entah kenapa, dia terus merasa bahwa rawa itu sangat tidak menyenangkan, seolah-olah. Seperti setan, dan itu justru menyebabkan rasa takut muncul di dalam hatinya. Itu sebabnya dia ingin menghancurkannya. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa di bawah serangan ini, tidak banyak orang di alam yang sama yang dapat menahannya. Ular panjang itu turun, membawa serta kekuatan sepuluh ribu orang. Namun, Feng Hao masih tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Hal ini menyebabkan Yan Mo, yang berada di kejauhan, mengutup dalam hati. Dia menutup matanya, tidak sanggup menonton. Orang-orang dari ras manusia juga sama. Bala bantuan mereka hanya akan mati. Melihat pria yang tampak ketakutan, mereka semua menghela nafas dalam hati. Di usianya, sungguh sangat baik baginya untuk bisa mencapai level 4 lubang Wu Huang. Di dunia primordial, dia juga bisa melakukan apa yang dia mau, tapi ini bukanlah dunia primordial. Inilah asal-usulnya. Kekuatannya hanya bisa dianggap rata-rata, atau bahkan di bawah rata-rata. Dia pasti akan mati. Dukun Li adalah eksistensi terkemuka di asal. Perbedaan keduanya terlalu besar. Gerguk, berdeguk. Suara aneh terdengar lagi, dan pemandangan aneh muncul di depan mata semua orang. Rawa yang ada di sekitar Feng Hao justru berdiri dan membentuk perisai tebal. Bang! Ular besar itu langsung bertabrakan dengan perisainya, dan zat berwarna hitam pekat seperti cairan berceceran ke segala arah. Sepertinya ada batu yang dilemparkan ke danau. Ular besar itu tidak menembus perisainya. Meskipun perisainya telah berubah bentuk karena benturan dan menjadi lebih tipis, perisai itu langsung mengembun kembali. Ini tidak mungkin. Dukun Li berteriak tanpa sadar, dan suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia dapat merasakan bahwa rawa tersebut memiliki kehidupannya sendiri, dan kemungkinan besar rawa tersebut dibentuk oleh makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Namun, setelah serangan itu, dia dengan jelas melihat bahwa cairan yang berceceran ke segala arah sebenarnya telah menyatu kembali ke dalam rawa, dan belum hancur. Dengan kata lain, serangannya barusan tidak efektif terhadap rawa. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Meskipun dia tidak menggunakan teknik bela diri, itu tetap merupakan serangan dengan kekuatan penuhnya. Bahkan orang-orang di level Hautian dan Wu Yi pasti akan dikirim terbang. Namun, rawa itu baik-baik saja. Bahkan seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama dengannya tidak akan mudah menerima serangan itu secara langsung. Mungkinkah rawa itu adalah monster tak dikenal yang melampaui dirinya? Tidak, aku tidak percaya. Dukun Li menggelengkan kepalanya, dan kepanikan muncul di matanya. Dia melambaikan kedua tangannya terus-menerus, dan melontarkan kutukan demi kutukan, dan semuanya jatuh ke arah Feng Hao. Ia menduga pria yang berdiri di rawa itu adalah inti rawa. Mungkin, selama dia membunuhnya, rawa itu akan runtuh dengan sendirinya. Bang, bang, bang! Suara tabrakan bergema terus-menerus, dan aliran cairan berceceran ke segala arah. Seolah-olah seseorang terus-menerus melemparkan batu ke dalam danau berlumpur. Setelah beberapa waktu, Dukun Li sedikit kehabisan nafas, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Dia yakin rawa aneh yang bisa dipindahkan ini ke bal terhadap serangannya. Hai! Suara udara dingin yang dihirup bergema di sekitarnya, dan mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan pembunuhan di tempat kejadian sempat terhenti karena teriakan Dukun Li. 983 Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mata mereka. Terlepas dari apakah itu suku roh penyihir, suku manusia, atau dua suku lainnya yang berhasil keluar dari pengepungan, tidak satupun dari mereka yang bisa memahami apa yang sedang terjadi. Yan Mo, yang berada di kejauhan, juga tercengang. Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi dia tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Kurang dari. Kurang dari lebih besar dari. Orang yang paling terkejut adalah Hao Tian. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling memahami Feng Hao. Dia memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan Feng Hao. Meskipun kemampuannya aneh, dia masih jauh dari pembangkit tenaga listrik seperti Wu Meng. Kalau tidak, dia tidak perlu melaksanakan rencana sebelumnya untuk membunuh Wu Meng. Namun, baru beberapa hari sejak mereka terakhir bertemu, dan dia tidak tahu di mana dia menemukan benda aneh yang benar-benar bisa menahan serangan habis-habisan dari kekuatan penyihir yang ratusan juta halai lebih kuat dari milik Wu Meng. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Feng Hao masih berdiri di tengah rawa dengan ekspresi tenang. Dia tidak mengungkapkan sedikitpun rasa puas diri. Sebaliknya, ekspresinya dingin, dan niat membunuhnya menyebar, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Cukup. Melihat kekuatan penyihir yang sedikit terengah-engah, Feng Hao berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Iya. Mendengar suaranya yang tanpa emosi, hati kekuatan penyihir sedikit bergetar. Tatapannya tertuju pada tubuh Feng Hao, dan aura di sekitar tubuhnya melonjak saat dia menjadi waspada. Kalau begitu giliranku. Mata Feng Hao menyipit, dan aura keras muncul. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk langsung ke kekuatan penyihir. Mencicit. Tiba-tiba rawa di bawah kakinya berubah lagi. Tepat di depan semua orang, sosbis terbentuk. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, seolah terbuat dari lumpur. Ia melompat ke arah yang ditunjuk Feng Hao, dan langsung menerkam ke arah kekuatan penyihir di langit. Tenaganya tidak besar, juga tidak mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Jika seseorang melihatnya, itu akan tampak seperti sosbis biasa. Namun, tubuhnya dikelilingi oleh lapisan aura aneh. Dari jauh, itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa itu adalah iblis. Bajingan. Murid Wuli menyusut. Demi martabatnya, dia dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya dan tidak mundur. Tangannya terus membentuk segel yang aneh. Seketika, Rune yang menempel di sekujur tubuhnya memancarkan kilau logam yang dingin. Aura besar bocor dan tersapu, menyebabkan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul di ruang sekitarnya. Neraka penyihir emas gelap. Dia membentuk segel tangan dengan tangannya dan berteriak keras. Cahaya hitam bersinar dari tubuhnya, dan Rune seperti logam menutupi langit saat mereka jatuh ke arah monster sumber. Mengikat. Ketika dia mendekati binatang sumbernya, Dukun Li berteriak sekali lagi. Rune yang berkedip-kedip dengan kilau logam itu benar-benar mengembun menjadi penjara, mengunci sumber binatang yang terkondensasi dari rawa di dalamnya. Saat dia hendak menghela nafas lega, pemandangan menakutkan terjadi. Hai. Binatang sumber sepertinya tidak melihat penjara penyihir emas gelap sama sekali. Ia tidak melambat sama sekali dan mengeluarkan seruan nyaring saat ia melaju ke depan. Seketika, sebuah lubang besar muncul di dalam sangkar yang bahkan pembangkit tenaga listrik seperti grid sky tidak dapat menerobosnya, seperti api yang mengenai kertas. Binatang sumber itu tidak melambat sama sekali saat ia terus menyerang menuju kekuatan bertuah. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari suku roh Dukun yang mengetahui kekuatan neraka penyihir emas hitam langsung berteriak kaget. Bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Dukun Li tidak bisa lagi menahannya, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa Rune yang membentuk neraka penyihir emas hitam sepertinya telah telah dicairkan, ditelan, dan dimakan oleh monster sumber itu. Singkatnya, itu tidak hancur berkeping-keping. Sebaliknya, itu sudah hilang. Itu telah menghilang ke udara. Teguk, teguk. Ketika binatang sumber mendekati Dukun Li, anehnya mulutnya terbuka tanpa batas. Itu seperti lubang hitam, seperti mulut iblis dalam legenda. Ia ingin menelannya secara langsung. Minggir. Tubuh Dukun Li berkeringat dingin. Rune yang bersinar dengan kilau logam mengembun menjadi kepalan besar dan menghantam mulut binatang sumber itu. Desis, desis. Terdengar suara teredam. Binatang sumber itu hanya gemetar sedikit dan kecepatannya melambat. Itu tidak hancur berkeping-keping atau dipaksa kembali seperti yang dibayangkan Dukun Li. Itu hanya sedikit cacat. Namun, dalam sekejap mata, semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia terus menerkam ke arah Dukun Li seperti iblis dari neraka yang memburu mangsanya. Berengsek. Saat ini, Dukun Li tidak lagi ragu-ragu. Dia tidak lagi memedulikan martabatnya sebagai seorang ahli. Di bawah tatapan kaget semua orang dari suku roh Dukun, dia segera mundur. Dia sebenarnya tidak berani menghadapi monster sumber aneh ini secara langsung. Dia merasa jika monster sumber ini mendekatinya, dia pasti akan mati. Itu terlalu aneh. Dia tidak mengerti mengapa serangannya tidak berguna terhadap benda ini. Hati orang-orang dari klan lain bergetar hebat saat melihat pemandangan ini. Saman Li adalah pakar terkuat kedua dari suku roh Dukun dan salah satu pakar paling terkenal di dunia asal. Sekarang, dia dikejar oleh monster sumber yang tidak memiliki kepemilikan dan hanya bisa melarikan diri demi nyawanya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Apakah benda ini benar-benar kuat? Melihat rawa di sekitar Feng Hao, yang tampaknya tidak berkurang banyak, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan emosi mereka saat ini. Berdasarkan ukuran rawa, tidak akan menjadi masalah jika lusinan sumber binatang tersebut terbentuk. Bukankah ini berarti rawa ini setara dengan hampir 100 ahli yang melampaui level Saman Li? Hai! Namun, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin ketika mereka memikirkannya. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jika ini benar-benar terjadi, maka itu akan sangat menakutkan. Dengan rawa aneh ini, hampir mudah untuk menghancurkan ahli suatu klan. Segera, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan jantung mereka bergetar. Dari manakah sebenarnya benda ini berasal? Mengapa ia memiliki kemampuan aneh untuk kebal terhadap serangan? Sekarang, tidak ada satupun elit dan ahli dari berbagai klan yang berdiri di tempat kejadian percaya bahwa mereka dapat menahan serangan benda aneh ini. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah pemandangan di depan mereka memberitahu semua orang bahwa rawa ini memiliki pemilik, dan pemiliknya adalah manusia yang berdiri di tengah rawa. Bukankah itu berarti pria dari klan manusia ini sebenarnya mengendalikan hampir seratus ahli yang telah melampaui tingkat kekuatan penyihir? 984. Itu hanya pemikiran dan perkiraan, tapi itu membuat semua orang merasa sedikit tercekik. Kapan orang aneh seperti itu muncul di ras manusia? Para ahli ras manusia memutar otak, tetapi mereka tidak tahu dari mana asal pria ini. Kurang dari. Lebih besar dari. Jika ras manusia benar-benar memiliki orang seperti itu, bukankah itu berarti ras manusia tidak terkalahkan di alam asal? Saat memikirkan hal ini, napas mereka menjadi cepat. Fisik atribut petir, mungkinkah dia anggota keluarga Yan? Mereka semua memandang Yan Mo di kejauhan dan tidak bisa menahan nafas. Keluarga Yan telah menghasilkan orang luar biasa lainnya kali ini. Sementara mereka iri, Yan Mo terkejut sekaligus bingung. Dia tidak yakin apakah orang ini adalah anggota keluarga Yan. Secara logika, bahkan jika dia adalah murid yang diam-diam dibina oleh keluarga Yan, dia seharusnya pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia merasa pria di depannya itu terlalu asing. Singkatnya, dia belum pernah melihat orang seperti itu di keluarga Yan. Akan sangat bagus jika dia adalah anggota keluarga Yan, mata Yan Mo bersinar terang. Matanya bersinar terang, dan dia memutuskan bahwa dia harus menginterogasinya dengan benar. Ini terlalu penting bagi keluarga Yan. Bajingan, kamu masih belum tahu bagaimana cara datang dan membantu. Melihat sosbis yang aneh itu semakin dekat, Wuli basah kuyup oleh keringat dingin. Dia meraung marah pada orang-orang dari klan roh penyihir. Dia tidak lagi takut kehilangan muka. Dia sangat takut. Selama dia bisa bertahan, dengan kekuatannya, tidak ada yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Iya. Para elit klan roh penyihir dengan enggan menanggapi aumannya dan bersiap untuk menyerang ke depan. Tiba-tiba, kekuatan penyihir di ruang ini melonjak dengan liar seperti ombak lautan luas. Tekanan yang berat bahkan menyebabkan tanah tenggelam dan retak. Gemuruh. Kekuatan dukun seperti tsunami, menyapu sumber binatang yang terbentuk dari rawa. Itu sangat kuat sehingga ingin menghancurkannya. Mencicit. Sosbis mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Ibarat perahu kecil di tengah lautan luas, namun tetap melaju menuju arus pasang surut tanpa jeda sedikitpun. Apa yang terjadi selanjutnya membuat para elit klan roh dukun sangat ingin melarikan diri dari tempat ini. Sosbis seperti ikan di air setelah memasuki gelombang kekuatan dukun. Ia tidak mengalami cedera apapun, dan masih bisa bergerak. Hanya saja kecepatannya sedikit diperlambat. Hal ini menyebabkan Wu Meng, yang berada di samping, segera mundur. Dia tidak berani berdiri di tempatnya lagi. Wu Li, sebaliknya, juga sempat mengambil nafas dan memperlebar jarak di antara mereka. Namun, ini hanyalah awal dari mimpi buruk mereka. Jiji. Mengikuti perintah Feng Hao, Sosbis dipadatkan satu demi satu. Tiba-tiba, sekitar 20 binatang sumber naik ke langit, menutupi langit dan menerkam ke arah klan roh penyihir. Ah! Roh penyihir yang paling dekat dengan mereka langsung ditelan oleh binatang sumber. Darah berceceran, dan tak lama kemudian, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Mundur. Setelah melihat ini, Wu Li segera mengambil keputusan. Dia berteriak keras dan memimpin dalam bergegas menuju kota klan roh penyihir. Itu adalah tempat teraman. Bahkan seorang sage mungkin tidak dapat menghancurkan perisai pelindung kota. Oleh karena itu, selama dia memasuki kota, dia tidak akan khawatir. Namun, yang membuatnya marah adalah Sosbis yang diatur Feng Hao masih mengikutinya, tidak mau menyerah. Manusia, klan roh penyihir tidak bisa berdamai denganmu. Dia berteriak keras, berharap mengancam Feng Hao agar menarik benda aneh ini. Namun, bagaimana Feng Hao bisa peduli padanya? Permusuhan telah terbentuk, dan tingkat keparahan permusuhan tetap sama. Jika dia membunuh lebih banyak sekarang, dia akan memiliki satu musuh yang kurang kuat di masa depan. Oleh karena itu, setelah mata umumnya menyapu area tersebut, dia secara khusus mengatur binatang sumber di belakang Wuli, Wumeng, dan tiga ahli super lainnya dari klan roh penyihir. Hanya dengan satu perintah, situasi di medan perang langsung terbalik. Orang-orang dari klan roh penyihir semuanya menjadi anjing liar. Mereka meninggalkan sumber-sumber ilahi dan bahkan sumber vena. Mereka semua bergegas menuju kota klan roh penyihir, meninggalkan dua klan lainnya dan klan manusia untuk menyaksikan pemandangan ini seolah-olah mereka ketakutan. Satu orang telah mengubah situasi medan perang. Kita tidak bisa bermusuhan dengannya. Melihat rawa yang hanya membentuk lingkaran besar di sekitar kaki Feng Hao, sebuah benih ditanam di hati mereka. Terlebih lagi, mereka dengan tegas mengukir wajah ini di benak mereka sebagai seseorang yang tidak dapat mereka provokasi. Melihat ini, Feng Hao tidak mempersulit mereka dan membiarkan mereka pergi. Namun, mereka tidak serta-merta pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertarungan antara perbedaan kekuatan yang sangat besar. Klan roh penyihir benar-benar sukses kali ini. Hanya dalam beberapa menit, setidaknya ratusan anggota klan mereka ditelan oleh sosbis. Namun, mereka hanya meninggalkan jeritan darah yang mengental, darah berceceran di tempat, dan mereka dilahap seluruhnya. Tidak. Ahli pertama dari suku roh penyihir yang bisa masuk peringkat 10 besar ditangkap oleh binatang sumber. Binatang sumber itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya. Dia berteriak dengan sedih dan matanya dipenuhi keputus asaan. Hanya dalam beberapa detik, tidak ada jejaknya. Kita harus menghentikan mereka, apapun yang terjadi. Melihat sosbis semakin dekat, Wuli berteriak di belakangnya sambil berlari. Sosbis yang terbentuk dari rawat tidak kalah dengannya dalam hal kecepatan. Faktanya, itu lebih cepat. Jika dia tidak berlari saat bertarung dan memperlambat sosbis, dia pasti sudah lama tertelan. Namun, meski begitu, itu hanya masalah waktu sebelum hal itu menyusulnya. Para elit klan roh penyihir tidak ragu-ragu saat mendengar perintahnya. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga hanya untuk memperlambat sosbis dan memberi waktu beberapa detik bagi para ahli klan mereka. Ini bukan berarti mereka bodoh. Kekuatan dan kecepatan mereka jauh lebih lambat dibandingkan kelompok Wuli. Dapat dikatakan bahwa kematian hampir pasti terjadi. Lebih baik mereka melakukan yang terbaik saat ini. Jika mereka bisa membiarkan para ahli ini melarikan diri, keluarga mereka akan bisa menerima perawatan yang lebih baik. Feng Hao Hao Tian mengusap dadanya saat dia terhuyung ke arah Feng Hao. Saudara Hao Tian Rasa bersalah muncul di hati Feng Hao ketika dia melihat penampilan Hao Tian yang menyedihkan, dan kemudian dia menjentikan jarinya, menyebabkan gumpalan hasil obat seperti cairan keluar dan memasuki tubuh Hao Tian. Dalam sekejap, luka di dada Hao Tian hampir sembuh total. Kemudian, dia menyerang ahli klan manusia beberapa kali lagi. Dia pastinya seorang apotekar tingkat tinggi. Semua orang kembali terkejut saat merasakan luka di tubuh mereka sembuh dengan cepat. Mereka tidak menyangka pria aneh ini adalah seorang apotekar. Terlebih lagi, dia sepertinya mengenal Hao Tian dari Istana Suantian. 985 Aku sangat malu. Melihat tidak banyak orang yang tersisa di tim, Hao Tian menundukkan kepalanya, matanya merah. Kurang dari. Lebih besar dari. Dia telah membawa lebih dari 20 murid inti Istana Suantian bersamanya kali ini, tapi sekarang hanya tersisa 4 orang. Mereka adalah fondasi masa depan Istana Suantian. Masing-masing dari mereka memiliki energi tertinggi dan memiliki masa depan yang tidak terbatas, tetapi mereka semua terbunuh di sini. Itu semua karena mereka tidak bertindak sesuai rencana awal. Aneh. Dia tidak tahu, karena dia juga memikirkan hal yang sama saat itu. Saat dia melihat Genesis Beast King, dia sudah tergoda. Saat dia melihat Genesis Beast King, dia dibutakan oleh harapan. Sumber Tuhan terlalu sulit didapat. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diproduksi di setiap sumber. Tidak seorang pun akan tahu jika ada sumber Tuhan yang muncul. Paling-paling, hanya ras yang mengetahuinya. Kali ini, Feng Hao kebetulan menerobos pembuluh darah Genesis Klan Roh Penyihir. Kalau tidak, bagaimana empat ras besar bisa tahu? Saudara Hao Tian, jangan khawatir. Kami pasti akan membalas dendam. Feng Hao adalah yang paling malu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada Hao Tian. Kemudian, dia mendesak ratu serangga dan rawa di bawah kakinya terbang menuju kota Sukur Roh Dukun dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena dia sudah menyinggung perasaan mereka, dia tidak peduli untuk memaksa mereka. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakan bantuan mereka. Selama dia memiliki kelompok serangga ini, dia tidak akan memiliki masalah melawan Klan Roh Penyihir sendirian. Melihat tindakannya, semua orang langsung mengerti apa yang ingin dia lakukan. Dia ingin mencari masalah dengan Klan Roh Penyihir. Mendesis. Semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Kejar dia. Hao Tian adalah orang pertama yang bereaksi. Dengan raungan lembut, dia mengejar Feng Hao. Adapun para ahli ras manusia, mereka hanya sedikit terkejut. Segera setelah itu, mereka bereaksi dan segera mengikutinya. Mungkinkah dia ingin? Di kejauhan, meskipun Yan Mo tidak mendengar apa yang mereka katakan, dia tahu apa yang sedang terjadi ketika dia melihat tindakan mereka. Tanpa ragu, dia mengejar mereka. Sesuatu yang besar akan terjadi. Dua balapan lainnya yang belum berangkat saling memandang dan mengatur beberapa orang untuk melaporkan situasinya. Sekelompok orang mengikuti dari kejauhan, ingin tahu bagaimana perkembangan masalah ini. Namun, yang terpenting adalah mereka ingin memastikan apakah makhluk rawa aneh itu bisa menembus pertahanan kota. Ini sangatlah penting. Jika hal seperti itu benar-benar ada, maka mereka harus melaporkannya. Bagaimanapun juga, hal itu akan mempengaruhi keseimbangan di dunia asal. Makhluk seperti ini sama sekali tidak boleh ada. Namun, tidak peduli apa, klan Roh Dukun pasti akan menderita. Wuli dan ahli lain dari klan Roh Dukun mengabaikan segalanya saat mereka melarikan diri. Sepanjang jalan, ribuan elit klan Roh Dukun perlahan-lahan dilahap oleh genesis bis yang gelap gulita saat jeritan menyedihkan bergema di Cakrawala. Mereka seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka, melahap manusia tanpa meninggalkan tulang apapun. Adegan seperti itu membuat takut para elit klan Roh Dukun. Namun, karena ancaman Wuli dan yang lainnya, mereka hanya bisa mundur sambil berjuang untuk mengulur waktu bagi para petinggi. Adegan itu benar-benar berdarah. Genesis bis menyerang kerumunan seperti Serigala memasuki kawanan domba. Para elit klan Roh Dukun benar-benar seperti kertas. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dapat ditelan dengan satu gigitan. Orang-orang yang mengikuti dari kejauhan merasakan hawa dingin di hati mereka. Jika mereka berada di posisi mereka, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Satu-satunya yang tetap tenang adalah Feng Hao. Dia sekali lagi mengeluarkan perintah kepada ratu serangga. Lima genesis bis dibentuk kembali dan mengejar Wuli dan yang lainnya. Inilah orang-orang yang ingin dia bunuh. Orang-orang ini adalah ancaman nyata. Membunuh salah satu dari mereka sudah cukup untuk melukai klan Roh Dukun. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Kalau tidak, itu akan kejam terhadap diri sendiri. Berengsek. Wuli dan yang lainnya sangat marah. Mereka sangat membenci Feng Hao, tetapi mereka tidak berani melihat ke belakang. Mereka hanya bisa membagi perhatian mereka untuk menyebarkan mantra dan menggunakan semua kartu truf mereka untuk memperlambat genesis bis. Benda apa ini? Orang-orang yang berdiri di sana semuanya adalah murid inti yang telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh kekuatan utama dari berbagai klan. Namun, pada saat ini, mereka tidak dapat menemukan makhluk yang mirip dengan makhluk di depan mereka bahkan setelah menelusuri semua ingatan di benak mereka. Mereka tidak mengerti benda apa ini. Mungkinkah itu spesies baru? Ngomong-ngomong, benda aneh ini sepertinya tidak terlalu kuat. Namun, itu unik karena aneh. Itu kebal terhadap serangan. Hal ini membuat orang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa ada makhluk seperti itu di dunia ini? Tidak masalah jika ia hanya berada di puncak Wu Huang, namun ia masih bisa dibunuh oleh seorang sage. Namun, bagaimana jika makhluk ini juga telah mencapai level sage? Mengerikan hanya dengan memikirkannya saja. Ini terlalu menantang surga. Jika ini benar-benar masalahnya, makhluk ini tidak terkalahkan di antara makhluk sejenisnya. Feng Hao secara alami menyadari hal ini. Queen Wom sama dengan Genesis Beast. Saat lahir, ia berada di puncak Wu Huang. Meskipun kemampuannya berbeda, ia memiliki kesamaan dengan Genesis Beast. Ia tidak memiliki inti Tao, sehingga tidak dapat naik ke level sage. Kalau tidak, itu akan menjadi bantuan terbesarnya. Namun, jika dipikir-pikir, makhluk yang lahir di alam asal bukanlah makhluk hidup, melainkan roh. Secara alami, mereka tidak sama dengan makhluk hidup. Ini adalah mimpi buruk, mimpi buruk bagi semua anggota suku roh penyihir. Ribuan elit dilahap setiap saat. Sekalipun mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Berengsek. Pakar super yang melarikan diri bersama Wuli melihat bahwa Genesis Beast akan mengejarnya. Dia merasakan aura aneh dan melihat ke mulut hitam legam. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan peluang yang selama ini ada di hatinya. Tiba-tiba, aura aneh menyebar ke seluruh dunia dan menyelimuti dirinya. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda, dan aura di sekujur tubuhnya mulai berubah. Dia sudah maju. Hati semua orang gemetar saat melihat aura yang dengan mudah menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Pada saat-saat terakhir, dia telah menggunakan teknik penyelamatan nyawa dan langsung naik ke tingkat sage. Namun, dia tidak ingin melakukan ini karena dia secara diam-diam bisa mendapatkan batu asal dalam jumlah besar di alam asal sebagai persiapan untuk kemajuannya di masa depan ke tingkat sage. Terlebih lagi, dia belum mendapatkan cukup uang. Astaga! Pada saat itu, retakan hitam pekat terkoyak di langit di atasnya, dan kekuatan hisap yang kuat turun ke kepalanya. Mencicit-mencicit. Namun, pada saat ini, Genesis Beast telah menerkam mulutnya yang hitam-legam seperti lubang hitam saat mencoba menelan kakinya. 986. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar di udara saat darah segar berceceran. Semua orang menyaksikan seseorang dengan hanya setengah tubuh tersedot ke dalam celah hitam pekat. Selanjutnya, retakan itu menutup secara alami, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kurang dari. Lebih besar dari. Memekik. Binatang Genesis berwarna hitam legam itu berhenti sejenak, lalu melesat seperti anak panah, mengejar ahli super lain dari klan Rohdukun. Orang itu lumpuh. Hati semua orang di kejauhan bergetar melihat ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Orang itu adalah salah satu ahli terkuat dari klan Rohdukun. Kekuatannya sangat menakutkan, dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan menjadi pilar klan Rohdukun. Tapi sekarang, kedua kakinya hancur dan dia tidak ada bedanya dengan orang cacat. Mustahil baginya untuk mendaki ke puncak. Dia sudah kehilangan kualifikasinya. Bajingan. Wuli dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak berani melihat ke belakang dan hanya bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mereka secara alami dapat memilih untuk maju jika ingin melarikan diri, tetapi begitu mereka maju, siapa yang akan mendukung klan Rohdukun di dunia asal? Selain memancing Genesis Seton, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung klan Rohdukun. Mereka hanya bisa mengasuh seseorang dengan status setara agar salah satu dari mereka bisa maju. Hal yang sama berlaku untuk semua klan. Saat ini, mereka menyesal telah memprovokasi iblis ini. Bahkan jika mereka melarikan diri ke kota dan mengaktifkan penghalang, bagaimana mereka bisa melarikan diri dengan makhluk aneh di luar kota? Memikirkan hal ini membuat wajah mereka pucat. Jika mereka ingin berdamai, mereka harus membayar mahal. Pembuluh darah Genesis mereka hampir hancur, sumber ilahi mereka telah direnggut, dan sekarang mereka berada dalam kondisi seperti itu. Kebencian yang sangat besar di hati mereka tidak bisa dilampiaskan, dan itu membuat mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Ah! Pekikan! Jeritan menyedihkan dan jeritan menusuk bergema tanpa henti di langit, memasuki telinga mereka dan menyebabkan hati mereka sakit. Mereka adalah elit klan Rohdukun, andalan klan, tapi sekarang mereka dibantai. Kerugiannya terlalu besar, dan mereka tidak tahu bagaimana melaporkannya kepada atasan. Singkatnya, mereka pasti akan dihukum. Apa yang kamu inginkan agar kamu berhenti? Mata Wuli memerah saat dia meraung keras. Suaranya seperti guntur yang bergemar ribuan mil jauhnya. Dia menyerah, berpikir bahwa meskipun dia kembali ke kota, dia tidak akan bisa lepas dari nasib di bantai, jadi sebaiknya dia bernegosiasi sekarang dan mengurangi kerugian para elit klannya. Mendengar kata-katanya, sudut mulut Feng Hao melengkung dangkal. Dia dengan tenang berkata, jika kamu ingin aku berhenti, itu bukan tidak mungkin. Namun, kamu harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Setelah melihat pemandangan tadi, dia mengerti bahwa hampir tidak mungkin membunuh orang-orang ini. Mereka bisa menerobos kehampaan dan pergi kapan saja. Namun, dengan situasi saat ini, ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut secara formal. Dia bisa memperjuangkan kompensasi yang lebih besar. Baiklah. Wu Li bahkan tidak berpikir dan langsung setuju. Setelah itu, dia buru-buru berteriak. Namun, bisakah kamu menghentikan mereka dulu? Jantungnya berdarah saat mendengarkan jeritan itu, tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Baiklah. Lengkungan di sudut mulut Feng Hao semakin lebar saat dia mengirimkan suaranya. Baiklah, kalian semua berhenti. Mereka tidak akan menyerang lagi. Kata-katanya seperti suara alam di telinga klan Roh Dukun, seolah-olah mereka telah melihat cahaya fajar di neraka. Benar saja, genesis bis yang aneh menutup mulut mereka saat kata-katanya terdengar. Hanya pada saat inilah mereka berhenti dengan gelisah. Fiuh. Saat ini, Wu Li menghela nafas lega. Namun, ekspresinya masih jelek. Itu karena dia tahu bahwa ini setara dengan cara lain untuk membantai mereka. Turunlah. Selama kamu tidak melarikan diri, mereka tidak akan menyerang. Tentu saja, jika kamu merasa cukup kuat, kamu dapat mencoba melarikan diri. Suara Feng Hao dipenuhi ejekan. Kalimat terakhirnya menyebabkan orang-orang dari klan Roh Dukun gemetar dan mereka semua terjatuh. Melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Apa bedanya dengan mencari kematian? Setelah pengejaran sebelumnya, mereka dengan jelas memahami bahwa mereka adalah domba, dan genesis bis di sekitar mereka adalah harimau yang lapar. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Mereka hanya bisa menghadapi nasib di bantai. Sekarang ada kesempatan untuk hidup, siapa yang tidak menghargainya. Setelah mereka mendarat, lusinan genesis bis berwarna hitam legam mengepung mereka, menjebak mereka tanpa menyerang. Melihat pemandangan ini, Wuli dan yang lainnya juga berhenti dan kembali. Ketika mereka melihat hampir setengah dari elit mereka telah mati, hati mereka bergetar hebat. Namun, mereka tidak berani mengungkapkan kebencian apapun di wajah mereka. Pada saat ini, bagaimana mereka berani memprovokasi manusia di hadapan mereka? Mereka sangat jelas bahwa selama musuh menginginkannya, beberapa anggota klan mereka akan mati kapan saja. Bahkan bagi mereka, kemungkinan mereka melarikan diri kembali ke kota tidaklah tinggi. Pada akhirnya, mereka mungkin hanya bisa naik ke level Sein. Klan Roh Dukun akan berdarah. Ketika orang-orang yang mengikuti di belakang melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Mereka memandang Twilight of the Summon Spirit klan dengan rasa kasihan. Manusia-manusia ini jelas bukan orang baik. Klan Roh Dukun telah menyerangnya terlebih dahulu dan bahkan membunuh ratusan elit ras manusia. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Belum lagi pintu, bahkan jendela pun tidak ada. Pada saat ini, ras manusia merasa gembira. Depresi di hati mereka lenyap tanpa bekas, dan mereka dipenuhi rasa bangga. Kapan ras manusia begitu mendominasi dan memaksa klan Roh Dukun yang tinggi dan perkasa untuk menyerah? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi sekarang, seseorang telah melakukannya. Dia telah memaksa ribuan Roh Dukun untuk menyerah sendirian tanpa syarat. Jika bukan karena bau darah di udara, mereka akan mengira mereka sedang bermimpi. Saudara Hautian, siapa dia? Dia berasal dari kekuatan mana? Yan Mo menyusul mereka dan bertanya pada Hautian, yang sangat bersemangat. Sebelumnya, hanya Hautian yang berkomunikasi dengan Feng Hao, jadi dia pergi ke Hautian. Dia sangat ingin tahu apakah pria dengan atribut petir ini adalah anggota keluarga Yan. Itu dia. Mendengar panggilan itu, Hautian tersadar dan menatapnya dengan heran. Dengan sedikit keraguan di matanya, dia berkata, dia bilang namanya Feng Hao. Adapun kekuatannya, dia bilang itu keluarga Feng. Feng Hao, keluarga Feng. Yan Mo tercengang, dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Ketika dia bertemu Feng Hao di jalan dan melihat senyum ramahnya, dia benar-benar mengira Feng Hao adalah anggota keluarga Yan. Sayangnya dia berasal dari keluarga yang belum pernah dia dengar. 987. Klan Feng. Ada kekuatan besar di dunia primordial. Yan Mo mengobrak abrik semua ingatannya, tapi dia tidak bisa menemukan apa yang disebut klan Feng. Kurang dari. Lebih besar dari. Lebih besar dari. Untuk dapat membina generasi muda yang luar biasa, tidak diragukan lagi bahwa klan ini luar biasa. Oleh karena itu, dia bahkan tidak memikirkan tentang benua langit bela diri. Ini tidak mungkin. Di mata mereka, benua langit bela diri adalah tanah tandus. Orang-orang di sana adalah orang-orang yang pengecut. Jika tidak ada batasan apapun, kekuatan luar biasa apapun, bahkan jika itu adalah sepuluh kerajaan besar, dapat menyatukan seluruh benua. Sebuah nama samaran. Saat ini, dia masih berencana untuk bertanya secara pribadi kepada Feng Hao. Sebab, dari senyuman itu, dia merasa orang tersebut sepertinya punya hubungan dengan keluarga Yan. Kalau tidak, mengapa dia menunjukkan kebaikan padanya? Mengjilat. Dia tidak berpikir bahwa orang ini, yang bisa menghancurkan elit klan Roh Dukun sendirian, akan menjilatnya, dan dia akan menjilatnya. Oleh karena itu, mereka tidak melanjutkan pembicaraan. Mata semua orang tertuju pada tempat kejadian, menunggu negosiasi dimulai. Di sisi ini, semua anggota klan Roh Dukun yang tersisa mendarat di tanah. Uli dan tiga ahli super lainnya dari klan Roh Dukun juga telah kembali. Tidak jauh dari mereka, ada monster hitam pekat berbentuk monster genesis berdiri di sana. Aura aneh menyebar dari tubuhnya, membuat orang merasa tidak nyaman. Fiu! Uli tidak lengah. Sebaliknya, sarafnya berada dalam kondisi sangat tegang. Melihat Feng Hao tidak melakukan gerakan apapun, dia menghela nafas ringan dan berkata kepada Feng Hao dengan suara rendah, Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu berhenti? Dia terlambat, dan Wulilah yang memprovokasi dia lebih dulu. Jika itu dia, dia pasti tidak akan memberikan jalan keluar kepada pihak lain. Karena Yan Mo bersedia berdamai, dia sudah siap untuk dibantai. Sangat baik. Feng Hao masih berdiri di Rawa, seribu meter dari klan Roh Dukun. Tatapannya menyapu klan Roh Dukun, seolah-olah dia sedang melihat domba yang menunggu untuk disembeli. Tanpa disadari, sudut bibirnya melengkung membentuk lengkungan setan. Pertama, kamu harus menyerahkan asal ilahi yang diperoleh klan Roh Dukunmu. Kalimat pertamanya segera menyebabkan Wuli dan yang lainnya hampir mengeluarkan seteguk darah. Semua wajah mereka memerah dan mereka hampir mengumpat dengan keras. Ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa membuat seseorang mati lemas. Siapapun yang memperoleh sumber Tuhan, siapapun yang memperoleh sumber Tuhan. Perasaan mereka tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Singkatnya, mereka depresi sampai muntah darah. Jangan menyangkalnya. Saat Wuli hendak menjelaskan, Fenghou berkata dengan wajah datar, strategi klan Roh Penyihirmu memang sangat kejam. Setelah mendapatkan sumber-sumber binatang, kamu dengan sengaja membiarkan raja sumber binatang hidup-hidup. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan bilang kamu ingin menggunakan sos bisking untuk memikat klan lain agar mengambil umpan sehingga kamu bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Lalu, klan Roh Penyihirmu akan mendominasi wilayah ini. Kata-katanya diucapkan dengan tertib dan langsung mengungkapkan pikiran semua klan di kejauhan. Tatapan mereka terhadap klan Roh Dukun bahkan lebih tidak bersahabat. Karena di dalam hati mereka, inilah yang mereka curigai. Pada saat itu, setelah mereka membuka sumber vena, mereka menemukan bahwa sumber Tuhan telah lama digali. Jejak yang tertinggal di sekitar memberitahu mereka bahwa sumber Tuhan telah diambil beberapa hari yang lalu. Adapun itu ditelan oleh Sos Bisking. Ini adalah lelucon, raja sumber binatang menelan sumber Tuhan, yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebaliknya, ia dapat menggunakan sumber Tuhan untuk memurnikan energi dalam tubuhnya dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu telah diambil oleh klan Roh Dukun karena ada bekas pertempuran di area itu. Hanya Hao Tian yang memiliki sedikit keraguan di hatinya. Berita ini telah disebarkan olehnya. Mungkinkah klan Roh Dukun juga sengaja membocorkannya? Dia tidak begitu jelas tentang hal ini. Mungkin itu yang terjadi. Omong kosong. Wu Yi, yang berdiri di tengah kerumunan, meraung dengan marah. Matanya merah. Jika itu benar, mereka akan mengakuinya, tetapi masalahnya adalah masalah ini dibuat-buat. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengalami keseluruhan situasi. Kali ini, karena sumber raja binatang dan sumber dewa, klan Roh Dukun telah menderita kerugian besar, tetapi sekarang, mereka tidak memperoleh apapun. Pada akhirnya, mereka tetap harus menanggung kesalahannya. Apa yang sedang terjadi? Namun, dia tidak mencurigai Feng Hao, karena dia belum melihat Feng Hao sama sekali. Di matanya, Feng Hao adalah seseorang yang bergegas setelah mendengar bahwa ras manusia telah terjebak. Kecurigaannya bukannya tidak berdasar. Lagipula, ada yang aneh dengan masalah ini, jadi wajar jika orang mencurigainya. Namun, dia tidak mengerti ke mana perginya sumber Tuhan. Mungkinkah itu ditelan oleh Sosbis King dan dicerna? Ini benar-benar mustahil. Sumber Tuhan mengandung energi yang sangat besar, jadi bagaimana energi itu bisa dimurnikan dalam waktu singkat. Bahkan jika seorang sage memiliki teknik budidaya tingkat tinggi tingkat surga. Jika seorang sage ingin menyempurnakan sumber dewa, bahkan jika dia dengan sepenuh hati menyempurnakannya, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Saya berbicara omong kosong. Ekspresi Feng Hao berubah dingin, dan matanya tajam dan penuh dengan niat membunuh saat dia mengunci pandangannya ke wajah Hui. Dia secara alami mengenali orang ini. Ini adalah salah satu kambing hitamnya. Jika mereka tidak menyudutkan raja binatang sumber, bagaimana dia bisa mendapatkan sumber dewa dengan begitu mudah? Ngomong-ngomong, mereka lah yang berkontribusi besar. Sayangnya, sudah ditakdirkan bahwa mereka tidak akan menerima imbalan apapun. Selain itu, mereka lah yang harus disalahkan. Jika mereka tidak menyerah, mereka lah yang akan menimbulkan kemarahan masa. Wu Yi, mundurlah. Siapa yang akan kamu ajak bicara di sini? Melihat ekspresi Feng Hao semakin gelap, dan niat membunuh yang sedingin es membuat hati Wu Yi bergetar, dia berbalik dan berteriak pada Wu Yi. Apakah orang terkutuk ini tidak tahu cara membaca situasi? Apa perbedaan antara membalasnya dan meminta kematian? Saya. Wajah Wu Yi memerah, tapi dia menundukkan kepalanya dan mundur setelah dipelototi oleh Wu Yi. Dia memiliki perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Apakah kamu juga berpikir aku sedang berbicara omong kosong? Ekspresi Feng Hao tidak membaik karena ini. Sebaliknya, dia bertanya pada Wu Yi dengan ekspresi gelap. Ini. Sudut mulut Wu Yi bergerak-gerak hebat. Dia sangat tertekan sehingga dia ingin bunuh diri. Ini terlalu menyedihkan. Sebagai pilar generasi muda suku roh penyihir, kapan dia pernah begitu menderita? Dia merasa bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak pernah begitu menderita hanya dalam beberapa menit. Jika dia tidak mengakuinya, dia pasti akan membuat murka manusia di depannya. Begitu dia marah, tidak banyak elit di sekitarnya yang bisa melarikan diri kembali ke kota. Sedangkan bagi mereka berempat, peluang mereka kembali ke kota akan jauh lebih rendah. Mereka bahkan mungkin menerobos langit dan pergi. 988 Jika diakui, tidak diragukan lagi hal itu akan membangkitkan kebencian empat ras, termasuk ras manusia. Kurang dari. Lebih besar dari. Rencana ini terlalu kejam. Tidak ada yang bisa mentolerir perilakunya. Oleh karena itu, untuk sesaat, Wu Yi terjebak dalam dilema. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia tidak ingin memilih salah satu dari dua pilihan itu. Namun, dia tidak punya pilihan selain memilih manusia di depannya. Setelah mempertimbangkan pilihannya, dia menghela nafas panjang di dalam hatinya dan menerima nasibnya. Kamu tidak berbohong. Dia mengucapkan kata demi kata dengan susah payah. Apa? Orang-orang dari klan roh penyihir memandangnya dengan tidak percaya. Namun, saat mereka melihat kepahitan di wajah Wu Yi, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak mengakuinya, semua orang di sini akan mati. Namun ketiga balapan itu berbeda. Bagaimanapun, kebencian sudah terbentuk, dan tidak mungkin menjadi lebih baik. Mengakuinya, selain merasa sedikit tercekik, tidak akan ada salahnya. Tentu saja. Di kejauhan, orang-orang dari berbagai ras menatap mereka dengan marah. Mereka begitu penuh kebencian hingga asap keluar dari tujuh lubang mereka. Mereka mengertakan gigi dan bersumpah dalam hati bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan klan roh penyihir bersenang-senang. Kamu mengatakan yang sebenarnya. Feng Hao sangat gembira di dalam hatinya, dan ekspresinya sedikit meredah. Kalimat lain yang membuat Wu Li muntah darah keluar dari mulutnya. Apakah ini kebenarannya? Ini adalah kebenarannya. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Kalau begitu, izinkan saya mengulanginya lagi. Permintaan pertama saya adalah menyerahkan Dewa Sumber. Feng Hao menyipitkan matanya saat dia melihat Sorcerer Force. Dia berbicara dengan santai, seolah-olah sumber dewa hanyalah batu fajar yang sederhana. Ini tidak mungkin. Banyak orang dari klan roh penyihir berteriak keras. Di antara mereka, Wu Li dan yang lainnya bahkan lebih gelisah. Kemarahan tertulis di seluruh wajah mereka. Apa ini tadi? Mereka tidak mendapatkan Dewa Sumber, dan lebih dari separuh sumber vena dihancurkan. Sekarang, mereka harus membayar sebagian dari Dewa Sumber. Aku bersumpah aku tidak akan menyerah. Wu Li meraung dengan mata merah, membangkitkan darah klan roh penyihir. Satu demi satu, mereka mulai berteriak kegirangan. Jika bukan karena sosbis berwarna hitam legam yang berdiri di sekitar mereka, mereka akan menyerang Feng Hao. Ini tidak lagi bisa dikatakan berlebihan. Dia tidak hanya merasa dirugikan, dia bahkan menginginkan sepotong sumber dewa. Bermimpilah. Wajah Wu Li dan orang-orang lainnya juga sangat pucat. Mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak memiliki sumber Tuhan, bahkan jika mereka memilikinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan sendiri. Sumber Tuhan terlalu penting. Itu bukan untuk mereka gunakan, tapi Tentu saja, di saat yang sama mereka merasa geram, orang-orang di kejauhan juga merasa amarahnya telah dilampiaskan. Terutama ketika mereka melihat wajah-wajah bengkok dari roh Dukun, hati mereka merasa sangat bahagia. Mereka berharap bisa melawan pemuda itu dan dibunuh di sini. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang dari klan manusia bersorak dan menuntut agar klan roh penyihir menyerahkan dewa sumber. Kegembiraan, inilah perasaan kegembiraan yang sebenarnya. Pada saat ini, mereka akhirnya merasakan nikmatnya menginjak ras tinggi dan perkasa di bawah kaki mereka. Oh, kamu tidak mau menyerah. Anehnya, Feng Hao tidak marah karena hal ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, sangat sederhana jika kamu ingin mati. Tapi aku akan membiarkan mereka berjaga di luar kotamu selamanya. Aku percaya bahwa dengan kekuatan klan roh Dukunmu, itu akan terjadi. Akan sangat mudah untuk menerobosnya, kan? Satu kalimat itu langsung memadamkan api amarah di hati mereka. Seolah-olah seember air es telah dituangkan ke atasnya. Tubuh banyak orang gemetar, uli dan yang lainnya bahkan lebih pucat. Di mata mereka, senyuman tipis di sudut mulut Feng Hao seperti senyuman jahat iblis dari neraka. Setelah berbagai ras menandatangani perjanjian, meskipun setiap ras memiliki kekuatan yang kuat dan jalur menuju asal, di asal, setiap ras hanya memiliki satu titik transmisi dan satu kota sebagai basisnya. Jika Feng Hao membiarkan makhluk aneh ini mengelilingi kota klan roh Dukun, klan roh Dukun tidak akan pernah bisa meninggalkan kota, dan tidak akan pernah bisa mendapatkan sepotong batu sumber. Hai! Orang-orang dari dua ras di kejauhan mau tidak mau menghirup udara dingin. Melihat sosok di tengah rawa, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Itu terlalu kejam. Jika itu masalahnya, bukankah klan roh Dukun akan menjadi gila? Apakah dia ingin klan roh Dukun memulai perang dengan ras manusia? Tentu saja tidak. Itu hanyalah sepotong batu sumber ilahi. Bagaimana hal itu bisa menyebabkan perang antara dua ras besar? Kecuali Feng Hao tidak punya alasan untuk tidak memberi mereka jalan keluar, pasti akan ada perang. Namun jika ada syaratnya, maka kemungkinan terjadinya perang adalah nol. Semua orang tahu bahwa klan roh Dukun pasti tidak bisa kehilangan batu sumber ilahi ini. Kalau tidak, kerugian mereka tidak akan sesederhana sepotong batu sumber ilahi. Orang-orang dari klan roh Dukun tidak bodoh. Mereka semua memikirkan hal ini, jadi mereka terdiam. Iya, mereka tidak takut mati. Namun, jika kota itu dikelilingi oleh makhluk menakutkan seperti itu, maka sumber ras mereka akan langsung terputus. Bagaimana mungkin mereka tidak mengeluarkan batu sumber ilahi mereka? Tiba-tiba, mereka memandang Feng Hao dengan mata yang bisa menyemburkan api. Ini adalah pemerasan. Ini adalah pemerasan. Itu menyedihkan. Klan roh Dukun yang bermartabat sebenarnya diancam oleh ahli ras manusia. Seorang pakar ras manusia mengancam seluruh klan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia asal. Namun, hal itu terjadi pada klan roh Dukun. Terlebih lagi, itu adalah ancaman bagi ras manusia yang mereka anggap remeh. Tidak ada yang mau menerimanya. Namun, apakah mereka punya pilihan yang lebih baik? Untuk sesaat, mata mereka tertuju pada ahli terkuat kedua, Wu Li. Tunggu. Saat Feng Hao mengangkat lengannya, Wu Li tidak tahan lagi dan buru-buru meminta berhenti. Batu sumber ilahi jelas tidak bisa dihindari. Jika ini terus berlanjut, setidaknya ratusan anggota klannya akan terbunuh saat lengannya terjatuh. Fiuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Setelah bertukar pandang dengan Wu Meng dan yang lainnya, dia berkata kepada Feng Hao, kami menyetujui permintaan Anda. Namun, batu sumber ilahi tidak ada di tangan kami saat ini. Kami perlu waktu untuk mendapatkannya. Dia percaya bahwa selama dia melaporkan situasi saat ini kepada petinggi, jika petinggi tidak berniat memulai perang dengan ras manusia, mereka pasti akan mengeluarkan batu sumber ilahi. Sangat baik. Mendengar dia setuju, Feng Hao meletakkan tangannya. Sudut mulutnya melengkung lagi. Sepotong batu sumber ilahi lainnya ada di tangannya. Mendapatkannya dengan mudah membuatnya memikirkan cara yang baik untuk menjadi kaya. Haruskah dia dengan sengaja menyinggung klan lain dan kemudian mengancam mereka? Tentu saja, ini hanya sebuah pemikiran. Jika dia menyinggung terlalu banyak klan, ras manusia tidak akan sanggup menanggungnya. 989 Kalau begitu, mari kita lanjutkan membicarakan syarat kedua. Setelah beberapa saat, wajah Feng Hao menjadi gelap lagi, dan dia berkata dengan dingin, klan roh penyihirmu menipu klan manusia untuk datang ke sini dengan cara yang tercela dan menderita kerugian besar. Tidakkah menurutmu sudah waktunya bagimu untuk bertanggung jawab? Engah. Begitu dia mengatakan ini, beberapa orang di kam klan roh penyihir segera muntah darah. Kurang dari. Lebih besar dari. Ini karena dia sangat marah. Tidak ada konspirasi sama sekali. Kalaupun ada, itu karena keserakahan mereka. Bukankah seharusnya mereka bertanggung jawab atas kenakalan Wang? Mereka terlalu dianiaya, seratus kali lebih banyak dianiaya daripada Doe. Namun, tidak ada gunanya menyesal. Satu-satunya hal yang aneh adalah mereka belum pernah mendengar apapun tentang orang seperti itu di klan manusia. Jika mereka tahu orang seperti itu ada, mereka tidak akan mempersulit klan manusia. Bahkan jika mereka datang, paling banyak mereka akan memberi mereka pelajaran dan membiarkan mereka pergi. Jika mereka tidak melepaskannya, itu akan menjadi bencana. Faktanya, ini juga karena Feng Hao merasa sangat bersalah, jadi dia mengajukan permintaan ini untuk memberi kompensasi kepada kekuatan-kekuatan ini. Namun, di saat yang sama, dia secara langsung memenangkan hati orang-orang ini. Oke, kami akan mengambil tanggung jawab ini. Wuli mengertakan gigi dan menyetujui, kata demi kata. Hatinya sudah sangat pahit. Kerugiannya pun tidak sedikit. Lagipula, meski dia sengaja datang untuk membuat masalah, selama permintaannya tidak terlalu berlebihan dan tidak melebihi batas dari orang-orang besar itu, mereka bisa berdamai. Namun, dia tetap ingin membiarkannya menahan nafas. Ini benar-benar membuatnya ingin muntah darah. Niat membunuhnya meningkat, tapi dia harus menekannya dengan paksa. Bukan hal yang baik baginya dan seluruh klan roh penyihir untuk berselisih saat ini. Jika dia tidak membiarkan orang ini marah, semuanya akan berlipat ganda, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Sangat bagus. Feng Hao berbalik dan berteriak kepada Hautian, yang tidak jauh dari sana, saudara Hautian, kalian menghitungnya dan membuat rencana. Katakan saja kompensasi apa yang kalian butuhkan. Dia sangat murah hati, seperti tuan tanah yang kaya, dan tidak peduli sama sekali. Namun, orang-orang dari klan roh penyihir gemetar karena marah. Ini berarti menganggap remeh barang orang lain. Mudah baginya untuk mengatakan hal itu. Mereka tahu betul bahwa mereka pasti harus berdarah lagi. Baiklah. Hautian mengakui dan menganggupkan kepalanya sebagai rasa terima kasih sebelum dia mulai berdiskusi dengan Yan Mo dan yang lainnya. Mereka telah dibunuh, jadi mustahil bagi mereka untuk dibangkitkan. Permintaan mereka juga tidak terlalu berlebihan. Jika masing-masing dari mereka meminta sumber ilahi, tidak diragukan lagi itu akan menantang keuntungan dari suku roh dukun. Besar kemungkinan hal itu akan berujung pada peperangan dan menyebabkan kedua ras terjerumus ke dalam kobaran api peperangan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengusulkan beberapa cara kompensasi yang lebih praktis. Misalnya, batu asal. Kematian adalah kejadian yang sangat umum di alam asal. Kelompok binatang asal dan ras lain memperebutkan batu asal. Banyak orang meninggal setiap hari karena faktor-faktor ini. Dapat dikatakan bahwa mereka datang ke dunia asal demi batu asal. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan dan memutuskan untuk memberi kompensasi kepada semua orang dengan 100 batu asal. Sebanyak 185 manusia telah datang, namun hanya tersisa 32 orang. Dengan kata lain, 153 manusia tewas dalam kejadian ini. Secara total, ras roh penyihir harus membayar 15.300 batu asal. Ketika haotian mengatakan angka-angka itu, suara orang yang menghirup udara dingin bisa terdengar. Bukankah ini terlalu kejam? Apakah setiap orang bernilai 100 batu asal? Ini adalah pertanyaan yang bodoh. Untuk faksi seperti 10 kerajaan besar, memperebutkan batu asal akan mengakibatkan ratusan atau bahkan ribuan korban jiwa. Meski dikatakan bahwa nyawa manusia tak ternilai harganya, dalam menghadapi godaan tertentu. Selama masa kekacauan, nyawa manusia tidak berharga. 100 batu asal per orang. Itu murni perampokan. Telanjang. Tindakan perampokan. Baiklah, aku akan membayarnya. Dukun Li hampir mengertakan giginya ketika dia mendengar jumlah ini, dan matanya memancarkan api amarah saat dia menatap dengan marah ke arah haotian dan yang lainnya. Dia tampak seolah-olah hanya menginginkan apapun selain menyerang ke depan dan mengambil beberapa gigitan darinya. Aku tidak memintamu mengatakan sesuatu. Begitu dia selesai berbicara, Feng Hao dengan dingin menyela. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi saat dia berkata, Keluarkan sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuh 160 orang sekarang, dan kamu bisa mengirim orang ke kota untuk mendapatkan batu asal. Kicauan-kicauan. Dia sudah mengangkat lengannya, dan sosbis hitam legam di sekitarnya juga mengeluarkan tangisan yang tajam dan aneh. Kedengarannya seperti suara kaca yang bergesekan, dan membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah ada batu besar yang tersangkut di tenggorokan mereka. Rasanya sangat tidak nyaman dan tidak nyaman. Tunggu, mari kita berkumpul bersama. Dukun Li buru-buru memanggilnya. Karena mereka akan membayar, dia tidak ingin menderita kerugian lagi. Dia tidak ragu bahwa manusia laki-laki di depannya pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, dia sudah menyinggung perasaannya, dan dia tidak peduli untuk membunuh lagi. Itu semua akan membawa hasil yang sama. Mereka adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Maka, mereka mulai mengumpulkan batu asal. 15.200 batu asal sudah menjadi angka astronomi bagi semua orang yang hadir. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mengambil jumlah tersebut, bahkan jika mereka harus mati. Namun, dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menyerah. Selama mereka bisa meninggalkan kota, cepat atau lambat mereka akan bisa menebusnya. Namun, jika mereka tidak dapat meninggalkan kota, kerugian mereka akan semakin bertambah. Setelah Hu Yi dan pemimpin tim lainnya mengumpulkan batu asal, Saman Li dan yang lainnya mengeluarkan beberapa lagi untuk menambah jumlahnya. Mereka menyimpannya dalam sebuah cincin dan melemparkannya ke Feng Hao. Saudara Hao Tian, kitung jumlahnya dan lihat apakah benar. Jika kurang satu, biarlah mereka menggantinya dengan seratus lagi. Feng Hao bahkan tidak melihatnya. Dia langsung melemparkan cincin itu ke Hao Tian dan menginstruksikannya. Untungnya, tidak ada kekurangan origin seton. Dukun Li tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Kalau tidak, dia akan menderita kerugian besar. Mereka sudah mengerti bahwa mereka tidak bisa melawan pria ini sekarang. Mereka hanya bisa ikut dengannya dan menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Semakin lama mereka menunda, tidak ada manfaat sedikitpun bagi mereka. Pada akhirnya, keuntungan yang diperoleh tidak dapat menutupi kerugian, dan mereka akan semakin menderita. Nomornya benar. Dengan sangat cepat, Hao Tian menghitung batu asal di dalam ring dan berkata kepada Feng Hao. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Saat ini, rasa bersalah di hatinya sudah banyak memudar. Sekarang, kita bisa pergi. Melihat Hao Tian tidak mempermainkan nomor tersebut, Dukun Li menghela nafas lega. Dengan wajah pucat, dia bertanya pada Feng Hao. Pergi. Feng Hao pura-pura tercengang. Dia merentangkan tangannya dan berkata, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Wu Meng, yang berada di samping saman Li, tidak tahan lagi. Dia melebarkan matanya dan meraung ke arah Feng Hao. 990. Kamu nampaknya sangat enggan. Feng Hao menatap Wu Meng dengan dingin dan berkata dengan tenang. Nada suaranya penuh ancaman. Kurang dari. Lebih besar dari. Jika dia ingin membunuh mereka, dia hanya bisa mengancam mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan patuh. Tidak. Wu Li memelototi Wu Meng dan berkata dengan susah payah, itu semua salah kami. Namun, kami sudah membayar harganya, bukan? Tentu saja, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Bibirnya membentuk senyuman tipis saat dia bertanya, kamu menggunakan sumber ilahi untuk memikat umat manusia ke dalam perangkap. Itu sebabnya aku meminta sumber ilahimu. Itu tidak berlebihan, bukan? Tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak. Hati Wu Li dipenuhi amarah. Dia mengucapkan setiap kata perlahan, bibirnya bergetar hebat. Apakah ini tidak berlebihan? Jika ini tidak terlalu banyak, lalu apa? Namun, karena dia telah memutuskan untuk memberikannya kepada mereka, tidak perlu mencari masalah. Itu benar. Kamu berencana untuk membunuh saudara-saudara suku manusia kami. Bukankah masuk akal jika kamu memberikan kompensasi kepada kami dengan beberapa batu sumber? Feng Hao berkata dengan ekspresi, kamu sangat masuk akal. Seharusnya, seharusnya. Saat dia berbicara, seberkas darah merah akhirnya mengalir dari sudut mulut Wu Li. Dia marah. Jika Anda berkata demikian, biarlah. Kenapa kamu harus begitu menyebalkan? Apalagi dia tidak bisa membantah dan tidak berani membantah. Ya, masalah ini awalnya disebabkan oleh konspirasi suku roh penyihir. Oleh karena itu, jangan pikirkan betapa salahnya dirimu. Di masa depan, jangan mencari masalah dan membuat rencana. Maka, semuanya akan baik-baik saja. Feng Hao berkata dengan nada jengkel, yang membuat suku roh penyihir gemetar karena marah. Beberapa dari mereka yang lebih keras kepala memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Jika itu masalahnya, apa yang membuatmu tidak puas? Wu Li bertanya lagi, menekan amarah yang mengerikan di dalam hatinya untuk mencegah rakyatnya dibuat marah sampai mati oleh orang ini. Saya tidak bilang saya tidak puas. Saya sangat puas. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman lucu. Selama kamu mengirimiku sumber ilahi, aku pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi klan roh penyihirmu. Maksudku apa yang aku katakan? Lalu kenapa kita tidak bisa pergi? Beberapa kata ini keluar dari celah di antara gigi Wu Li, mengungkapkan kemarahan besar yang dia tekan di dalam hatinya. Jika kemarahan ini dilepaskan, pasti akan mengguncang langit dan bumi. Kenapa aku harus melepaskanmu? Feng Hao memandangnya dengan ekspresi bingung dan berkata dengan geli, aku datang ke sini, dan kamulah yang menyerangku lebih dulu. Aku membalas. Apa yang salah dengan itu? Sekarang, kamu dan aku adalah musuh. Beri aku alasan untuk membiarkan kamu pergi. Kamu, kamu. Wu Li melebarkan matanya dan mengeluarkan setegup darah. Hujan darah turun di depannya. Setelah sekian lama, sepertinya dia kembali ke titik awal. Tidak ada kemajuan sama sekali. Namun, dia mengaku melakukan konspirasi tak berdasar dan berhasil membuat marah keempat klan. Selain itu, dia harus membayar sumber ilahi. Dia telah membayar lebih dari 15 ribu batu sumber. Mungkinkah ada hal yang lebih menipu dari ini? Oleh karena itu, sebenarnya tidak mudah bagi Wu Li untuk sampai sejauh ini sebelum memuntahkan darah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Katakan saja, kami akan menerimanya. Wajah Wu Meng penuh penghinaan saat dia meneriaki Feng Hao dengan mata merah. Dia memiliki tekad untuk bertarung sampai mati, tapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Saat ini, dia siap memicu peluang kapan saja. Selama dia naik ke tingkat Sein, dia akan bisa keluar hidup-hidup. Jangan terlalu gugup. Sebaliknya, Feng Hao tampak acuh tak acuh. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya dan tidak gugup sama sekali. Dia berkata perlahan, sebenarnya sangat mudah untuk melepaskanmu. Kamu dapat menebus dirimu sendiri. Aku tidak ingin banyak. Kebencian di antara kita belum mencapai titik di mana kita harus bertarung sampai mati. Orang biasa hanya perlu 10 batu sumber. Sedangkan untuk pemimpin tim seperti Anda, Anda memerlukan 100 batu sumber. Saat dia berbicara, dia menoleh ke Wu Li dan yang lainnya. Sedangkan untukmu, kamu membutuhkan 1000 batu sumber. Tentu saja, kamu bisa memilih. Jika kamu tidak memberiku batu sumber, kamu bisa melarikan diri. Selama kamu bisa melarikan diri ke kotamu, aku pasti tidak akan mengejarmu. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu bisa memilih untuk maju ke tingkat sein dan pergi. Aku pasti tidak akan menghentikanmu. Namun, perkataannya memiliki arti berbeda di telinga orang banyak. Bagaimana cara ini menebus diri mereka sendiri? Apa bedanya dengan perampok? Ini adalah perilaku perampok. Mati atau bayar? Bukankah perampok biasanya diberi dua pilihan ini? Jika mereka mencoba melarikan diri, mereka pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Itu sudah pasti. Kalau tidak, mereka tidak akan berhenti. Uli juga tidak ingin Sukuroh Dukun tidak dapat mengambil alih setelah dia dan yang lainnya pergi. Tanpa ahli absolut yang cukup untuk mempertahankan benteng, Sukuroh Dukun akan kehilangan banyak kualifikasi. Saat ini, apakah mereka punya pilihan yang lebih baik? Tidak masalah. Jika kamu tidak memiliki cukup batu sumber sekarang, kamu dapat tinggal di sini dan membiarkan mereka yang telah membayar uang tebusan kembali ke kota untuk mendapatkannya. Selama kamu memenuhi persyaratanku, kemarahanku akan hilang. Secara alami akan padam dan aku tidak akan mempersulitmu. Melihat banyak anggota Sukuroh penyihir memiliki wajah pucat, dan hanya sedikit dari mereka yang tampak beruntung, Feng Hao menambahkan kalimat lain. Di matanya, orang-orang ini bukanlah manusia, melainkan batu sumber. Ada hampir 2.000 orang yang tersisa di sini. Selain lusinan pemimpin tim dan wuli serta tiga lainnya, sudah ada lebih dari 20.000 batu sumber. Orang yang menakutkan. Hati orang-orang dari dua ras di kejauhan bergetar. Mata mereka menatap lurus ke wajah yang agak halus dan tampan itu, seolah ingin mengukirnya di jiwa mereka dan menandainya sebagai orang yang tidak bisa terpancing. Ini terlalu berbahaya. Bahkan jika itu tidak mengancam nyawa, siapa yang memiliki begitu banyak batu sumber untuk ditebus? Orang-orang dari ras manusia hampir sama. Mereka semua ingat wajah dan orang ini. Metodenya terlalu menakutkan. Tidak apa-apa menggunakannya pada musuh karena itu akan memuaskan, tapi jika digunakan pada diri sendiri, itu tidak akan terlalu bagus. Oleh karena itu, orang seperti itu hanya bisa menjadi teman, bukan musuh. Begitu Feng Hao mengatakan ini, semua orang dari suku roh penyihir memandang Wuli. Dia sakit kepala. Jika dikatakan bahwa elit bernilai 10 batu sumber, tetapi banyak dari mereka adalah penambang dengan kekuatan pas-pasan. Bukankah ini membuang-buang batu sumber? Tapi sekarang, bisakah dia mengatakan di depan semua rakyatnya bahwa dia akan menyerahkan sebagian darinya? Tidak, jika tidak, dia tidak akan memiliki prestis seapapun di suku roh penyihir di masa depan. Keluarkan semua batu sumber di tanganmu. Wuli berteriak. Segera, orang-orang dari suku roh penyihir di sekitarnya mengeluarkan semua batu sumber yang mereka miliki. Sekalipun mereka bersembunyi di kegelapan, mereka tidak berani bersembunyi lagi. Terima kasih telah menonton!